Tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Ini barulah pengumuman paling terbaik Dikala UMNO masih lagi menimbulkan keraguan Kepada pengundi-pengundi Malaysia termasuk saya Saya terus terang saya mungkin, mungkin, mungkin saja undi UMNO Baru mungkin Mungkin UMNO Mungkin undi UMNO Ataupun saya besar kemungkinan undi GRS Ataupun mungkin juga saya undi PKA-PKR Pakatan Harapan Suka hati saya, mau undi siapapun Kita demokrasi Jangan kasih rasuah saya Saya tidak makan rasuah Tak best lah rasuah-rasuah Makan RM50, merana berpuluh tahun Kalau kau suka, kau kena rasuah RM50 Bikin bayar tambang Lepas itu, kau merana berpuluh tahun Dipersilakan Apa yang berlaku? Pakatan Harapan Akhirnya mengumumkan pengumuman yang dinantikan Oleh seluruh peminat-peminat Pakatan Harapan Penyokong Pakatan Harapan UMNO masih lagi ragu-ragu Bukan ragu-ragu Bukan mereka yang ragu Tapi menimbulkan keraguan kepada kami Pemimpin Pemimpin pula Pengundi-pengundi Kami pun ragu-ragu Betulkah Zahid Amidi akan melepaskan Peluang yang menjadi Perdana Menteri Kalau BN UMNO menang Betulkah? Itu persoalan lah Kenapa ada persoalan? Sebab Ismail Sabri Yaakob bukan Presiden UMNO Dia bukan Presiden UMNO Dia hanya Naib Presiden sahaja Naib Presiden sahaja di dalam UMNO Timbalan pun bukan Jadi Menimbulkan keraguan Adakah dia akan menjadi Perdana Menteri Kalau BN UMNO menang Ataupun Zahid Amidi Sebab menimbulkan keraguan Takkanlah Zahid mau lepas peluang Begitulah Itulah keraguan yang boleh timbul Oke Tetapi Pakatan Harapan Akhirnya mengumumkan Dengan sebulat suara Secara rasmi mereka mengumumkan Pengerusi Pakatan Harapan Iaitu Anwar Ibrahim Yang juga Presiden PKR Dilantik ataupun dicalonkan Sebagai calon Perdana Menteri Secara rasmi Ini betul-betul secara rasmi Dan Diumumkan secara rasmi Dan bersama-sama dengan semua pemimpin Daripada Pakatan Harapan Yang ini Boleh tidak lagi diragui Kerana apa? Sudah pun Diumumkan secara rasmi Walaupun begitu Politik ini boleh berubah pada bila-bila masa Hari ini Kata Anwar begini-begini Kali ini Pakatan Harapan Sekali lagi mencalonkan Perdana Menteri Calon utama Bukan calon utama Satu-satunya calon Perdana Menteri Malaysia Pakatan Harapan Adalah Anwar Ibrahim Okey Adakah dengan pencalonan beliau Bukan calon Adakah dengan menamakan beliau ini Sebagai Perdana Menteri Sekiranya Pakatan Harapan menang Akan meningkatkan lagi peluang Untuk Pakatan Harapan menang Kamu tinggalkan komen kamu Adakah betul atau tidak Bahawa Dengan calonnya Dengan Jadinya Anwar Ibrahim Sebagai calon tunggal Pakatan Harapan Untuk menjadi Perdana Menteri Adakah peluang untuk Pakatan Harapan menang Menjadi lebih besar Ataupun Tup-tup-tup-tup lah Ini pula penyebab Pakatan Harapan boleh kalah Tup-tup-tup lah Ini pula penyebab boleh kalah Dengan nadi suara rakyat Terus bergemar di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Kita jumpa lagi Bye-bye Malaysia Salam sejahtera Malaysia Dengan nadi suara rakyat Terus bergemar di channel ini Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Baru-baru ini memang Agak mengejutkan Dan memang Tak sangka langsung Tok Guru Hadi Awang Telah membuat Satu kenyataan Yang memang Akan menggurisati 3 juta ahli UMNO Kerana itu Tuan-tuan dan perempuan Kita semua Pengundi-pengundi di Malaysia Minta supaya Zahid Hamidi Dan UMNO Tolonglah Nafikan Tolonglah Nafikan Apa yang Tok Guru Hadi Awang itu Cakap Supaya kami Ada peluang Untuk Berubah fikiran Dan mungkin Ini baru mungkin Mungkin boleh Mempertimbangkan Untuk menyokong Dan mengundi Barisan Nasional UMNO Apa yang Perlu dinafikan Oleh Zahid Hamidi Zahid Hamidi Perlu menafikan ini Iaitu Menurut Tok Guru Hadi Awang Dia kata UMNO tak mahu Bekerjasama Eh UMNO pula Pas tak mahu Bekerjasama dengan UMNO Kerana di dalam UMNO Masih keruh UMNO ada Pemimpin-pemimpinnya Yang perasuah UMNO ada Pemimpin-pemimpinnya Yang rakus kuasa Itu yang Tok Guru Hadi Awang Kata Alih-alih Selepas itu Najib Eh Najib lah Zahid Hamidi Menjawab Dia kata Dia tak mahu Aibkan Dia tak mahu Aibkan Tok Guru Hadi Awang Dia kata begitu Tapi pada pendapat saya Bukan itu Jawapan yang betul Jawapan yang betul Ialah Zahid perlu Nafikan Dia perlu Beritahu Kepada Rakyat Malaysia Yang bakal Mengundi ni Bahawa di dalam UMNO Tak ada Perasuah Di dalam UMNO Tak ada Rakus kuasa Di dalam UMNO Tak ada yang keruh Dan di dalam UMNO Tak ada pemimpinnya Yang belum lagi Bertobat Itu yang Zahid Perlu Nafikan Malang sekali Tuan-tuan dan perempuan Sudah terbukti Ada pemimpin UMNO Yang memang Memang Makan rasuah Ke Tak ada Ataupun Salah guna kuasa Ke Memang sudah terbukti Kerana Najib Razak Bekas presiden UMNO Sudah berada di penjara Mau tidak mau Kena terima hakikat Bahawa memang pun Sudah di penjara Bekas pemimpin Nombor satu UMNO Sekarang ini Yang perlu Dinafikan oleh Zahid Ialah Dia Dia sendiri Dia sendiri Dia perlu menafikan Ada beberapa lagi Pemimpin UMNO Yang turun naik mahkamah Bung Mokhtar Ramai lagi lah So Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Inilah yang perlu Dilakukan oleh Zahid Amidi Lepas itu Paling panas Paling Bikin terkejut Satu Malaysia Adalah Apabila Zahid Amidi Di dalam ucapannya Yang viral Seluruh bumi itu Mengatakan bahawa BN UMNO Perlu menang Kerana Kalau tidak Lebih teruk lagi nanti Lebih teruk Dari PRU 14 Ramai pemimpin UMNO Akan kena charge Ramai pemimpin UMNO Akan kena dakwah Kenapa kena dakwah? Persoalannya Kenapa kena dakwah? Takkan mahkamah Buat pendakwaan Kalau tak ada Kes Tak Tak kira lah Pendakwaan terpilihka Tak terpilihka Tapi kalau ada Kes Mesti didakwah Kecuali Engkau bersih Engkau tak ada Apa-apa Makamah nak buat apa Terbukti sudah Makamah akan Lepaskan Kalau tak ada Primafasi Makamah tak akan Tak akan ambil Apa-apa tindakan Kalau tak ada Kes Primafasi Seperti yang Apa berlaku Kepada Apa yang telah berlaku Kepada Zahid Amidi sendiri Dia dilepaskan oleh Makamah apa? Dilepaskan oleh Makamah Kerana didapati Bahawa Pihak pembelaan Tidak dapat Menimbulkan Kes Primafasi Jadi kerana itu Tuan-tuan dan perempuan Zahid Amidi Nak takut apa Sebenarnya Zahid Amidi Tak perlu takut pun Kalau tak ada Apa-apa kes Oke Kita tinggal di Malaysia Ada perlembagaan Ada kedaulatan Undang-undang Kita ada Undang-undang Kalau tak ada Apa-apa masalah Nak buat apa Ambil tindakan Kepada orang Dan Makamah pun Tak akan ambil Apa-apa Tindakan Kalau tak ada Apa-apa kes Kecuali memang Ada kes Nah buat Macam mana lagi Kalau memang ada Kes Mau tidak Mau Kenalah Naik mahkamah Oke Jadi Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati Sekalian Tok guru Hadiawang pula Takkan Zahid Amidi Kata macam itu Pula Kalau memang Tak ada benda Yang boleh mengaibkan Saya cabarlah Zahid Amidi Saya Bukan cabarlah Setarik balik lah Itu Tuan cabar Tapi bagus lah Saya Dami di Kasih keluar Kau punya Apa itu Yang kau cakap Kau cakap Boleh itu Kasih keluar Supaya Rakyat Malaysia Semua tahu Kasih bersih Nama Amno Kalau Tau guru Hadiawang Salah Salah lah Kasih keluar Apa yang kau Mau kasih keluar Lawan Tetap lawan Ini Politik Malaysia Inilah Politik kita Politik Adalah Satu seni Bagaimana Untuk Mempengaruhi Keputusan orang Supaya Mengikut Apa yang kita Mahu Itu Pada pendapat saya Itulah Politik Jadi Politik Akan dilakukan Dengan semua Cara Supaya Orang Boleh terpengaruh Okey Jadi kita Nantikan Apakah lagi Tindakan Daripada Hadi Awang Dan Apa pula Apa pula Pembalasan Sipitung Pembalasan Sipitung Daripada Zahid Amidi Apakah Dia pula Akan Membongkarkan Aib Aib Tuk Guru Hadi Awang Jadi Akhirnya Pas memilih Perikatan Nasional Untuk pasukan Pasukan Di dalam Pilihan Raya Okey Jadi Tuan-tuan dan perempuan Adakah Adakah Kita akan Melihat Satu Gabungan Baru Kerajaan Campuran Sekali lagi Saya fikir Saya juga Setuju Dengan Musa Hitam Bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia Saya juga Setuju Dengannya Bahawa Bahawa Tidak Tidak Akan Ada Majority Mudah Tidak Akan 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 Majority 2 Per 3 Apalagi 2 Per 3 Majority Mudah Pun Susah Apalagi 2 3 Jadi Tidak Akan Ada Dan Akhirnya Kita akan Melihat Sekali Lagi Akan Ada Lagi Rayuan Rayuan Polite Tapi Kali ini Tidak Boleh Lompat Parti Padang Muka Padang Muka Jangan Kau Lompat Parti Lagi Tiada Guna Kalau Lompat Parti Kali ini Tahan Sejala Kali ini Kali ini Hanya Ada Bergabung Lompat Parti Tiada Dan Nadi Suara Rakyat Bergemar Di channel Ini Kita Jumpa Lagi Bye